Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik teman-teman welcome back di segmen analisa pagi hari ini tanggal 2 Januari seperti biasa kita akan membahas ya untuk update pergerakan dari market Bitcoin teman-teman kita masih dalam suasana liburan by the way untuk event event hari ini dari kalender ekonomi sendiri sih negara Amerika Inggris zona Eropa dan juga China ini masih dalam kondisi libur ya masih kondisi libur tapi hari ini itu ada pembacaan untuk indeks manajer pembelian PMI manufacturer untuk zona China manajer-manajer pembelian ini cukup penting untuk kita melihat seperti apa daya beli kondisi di China sana dan biasanya China menjadi benchmark untuk perkembangan market di zona Asia which is kalau China sebagai tolak ukurnya artinya akan berpengaruh juga sama kondisi-kondisi ekonomi di sekitaran China terutama di benua Asia jadi itu hari ini bakalan ada datanya di jam 8.45 pagi ya which is penting dari berita yang lain ini ada crypto atau makes history in 2022 jadi ya kita lihat kita review sekilas ada apa aja sih berita yang ada untuk ketu karansi atau perkembangan apa saja yang sudah ada di crypto karansi di tahun 2022 ini pertama dari Brazil Brazil sendiri sekarang sudah mulai mengadopsi crypto sebagai pembayaran mereka mereka terutama Bitcoin ya mereka sudah mengumumkan ini dari 2002 2021 tapi adopsi yang lebih masif itu ada di 2022 jadi sekarang mereka sedang bergerak untuk membuat yang namanya regulasi sepertinya regulasinya udah selesai di sini dinyatakan mereka menyusul El Salvador yang sudah melakukan ataupun menyetujui crypto karansi sebagai legal tender mereka artinya pembayaran yang sah bisa dilakukan di negara El Salvador termasuk juga saat ini di Brazil Brazil sudah open sudah terbuka ya untuk mengganti ketergantungan mereka terhadap US dollar tentunya adopsi ini cukup bagus untuk ke depannya teman-teman memang pengaruhnya nggak bakalan signifikan terasa saat ini ya karena memang yang namanya penyesuaian mata uang itu butuh bertahun-tahun lamanya terus dari United Kingdom juga kemarin kita dapat berita setelah setelah meninggalnya Ratu Elizabeth ya Inggris ini semakin banyak mengalami goncangan kalau kita lihat dari segi ekonomi pemerintahan pun juga cukup banyak ya termasuk pergantian perdana menteri ya di Inggris ataupun pergantian petinggi-petinggi di sana ya termasuk listras kemarin yang juga udah keluar udah banyak mengajukan risen karena dirinya merasa gagal terhadap ya apa tugas yang dia bebankan atau dibebankan kepada dirinya dia merasa gagal dan dia memilih untuk mundur karena ya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan listras justru malah membuat masalah tentunya tapi ini sebuah upaya yang baik bagaimana kemarin sudah digantikan kalau nggak salah sama yang itu ya keturunan India itu dan sekarang sih mereka sedang menggarap yang namanya regulasi untuk cryptocurrency ini di negara Inggris ya di kerajaan Inggris temen-temen jadi ya kita tunggu aja seperti apa nanti kedepannya apakah ini bakalan cukup baik buat pergerakan dari market crypto di sana karena kalau kita lihat sih mereka masih sebenarnya berhati-hati karena cryptocurrency ini termasuk risk asset aset yang berisiko ya sangat-sangat memudah sangat-sangat rawan terjadi yang namanya hacker atau pencurian atau yang lain-lainnya yang menyebabkan kerugian finansial jadi mereka sedang mengusahakan menggarap regulasi daripada cryptocurrency dari berita yang lain ini clear El Salvador semakin semakin mengembangkan lah bisa dibilang untuk transaksi di dunia cryptocurrency bahkan mereka udah bikin ATM ya di dalam bentuk Bitcoin jadi kita bisa membeli melakukan transaksi transfer lewat ATM nya langsung jadi ini sebuah upaya yang sangat-sangat baik terus dari Central African Republik-Republik Afrika Tengah ini juga saat ini sedang melakukan regulasi ya first nation become content of legal use of cryptocurrency financial market jadi pertama kali di negara Afrika ini yang sudah melegalkan yaitu Central African Republik ya juga sudah mengikuti jejak para pendahulu-pendahulu negara-negara lain di Amerika Latin El Salvador dan juga Brazil sekarang di Republik Afrika Tengah itu juga udah melegalkan yang namanya cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan kedepannya bakalan ada di Uni Emirat Arab ini dari Dubai ya Dubai sendiri cukup banyak kalau kita lihat dari sosial media disana banyak sekali projek-projek yang projek-projek itu yang bakalan digarap teman-teman tentunya regulasi untuk Uni Emirat Arab Arab juga sangat penting dan mereka juga saat ini sedang menggarap ya menggarap untuk regulasinya seperti apa kedepannya karena negara-negara di Timur Tengah saat ini menjadi negara yang cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi terutama negara-negara seperti Uni Emirat Arab Qatar dan lain sebagainya itu jadi negara-negara itu cukup terbuka sama perkembangan teknologi mereka membangun perusahaan-perusahaan dan ya banyak juga projek-projek kripto yang memang berasal dari tanah Timur Tengah saat ini di sini perkembangannya sudah sangat bagus ya jadi kesimpulannya cryptocurrency ini sudah mulai diadopsi oleh banyak benua saat ini enggak cuma kemarin-kemarin seperti China itu kan udah tuh miner banyak di China terus Amerika juga udah pasti India sekarang El Salvador Brazil kemudian ya kedepannya bakal lebih banyak negara lagi yang menggunakan itu karansi ini sebagai secondary bisa dibilang mata uang negara mereka terus dari yang lain Sushi Swap CEO rupus anew tokonomi ini cukup baik untuk untuk Susi ya Susi kita tahu ini adalah salah satu proyek DeFi dia punya Susi Swap dimana kita bisa melakukan transaksi jual beli aset kripto dan yang harus kita waspadai sih memang saat ini regulasi DeFi itu sedang digarap teman-teman jadi takutnya ada proyek-proyek DeFi yang bermasalah dari segi regulasi itu yang kita harus perhatikan terhadap Token Token DeFi tapi kalau dari segi fundamental kalau kita lihat sih dari sini token token omik yang baru itu bakalan sangat baik ya untuk desentralize dari Susi Swap sendiri dan ini merupakan salah satu progres baru karena kita udah masuk tahun baru tentunya kita butuh yang namanya sesuatu yang baru lagi apa sih yang mereka akan kerjakan kedepan mereka udah post mungkin lain waktu kita akan bahas tentang proposal ini terus dari berita yang lain ini Oke ketukaransi roundup of the year and stepping into ini adalah persiapan kita ya Bagaimana 2022 adalah tahun yang sangat menghancurkan destruktif ya kita bisa lihat bagaimana banyak-banyak proyek yang akhirnya hancur di dunia kripto karansi mulai dari Terra Luna 3A Capital dari Aero Capital terus juga kemarin FTX dan lain sebagainya dan mungkin ada proyek-proyek kecil koin-koin kecil yang nggak kelihatan yang nggak terlalu booming di media yang juga sudah hancur dari peradaban which is sebenarnya kejatuhan market crypto saat ini itu merupakan sebuah bisa dibilang sebuah hal yang baik kalau kita melihat dari sisi yang positif kenapa karena kalau kita yang mau invest di crypto itu sekarang udah gampang banget kenapa gampang karena seleksi alam sedang terjadi atau sudah terjadi disinilah kita bisa melihat proyek-proyek yang bagus proyek yang bagus akan bakalan tetap sustain bakalan tetap ada di market meskipun marketnya lagi beris lagi bulis mereka akan tetap ada tapi proyek-proyek yang sebenarnya jelek itu aku nggak akan kelihatan ketika market bulis teman-teman karena kalau market bulis semuanya kelihatan bagus tapi ketika market beris seperti ini barulah kita bisa melihat celah-celah yang sangat lebar yang ada di setiap proyek kripto ini saat ini maka dari itu ketika FTX sudah collapse Luna udah collapse maka kita udah udah dapet udah dapet sebuah gambaran Oh ini tuh proyek yang jelek kita bisa melirik-lirik lagi sekarang mana proyek-proyek yang tetap bertahan yang bisa dibilang developernya terus upgrade white papernya terus diperbarui Nah itu biasanya proyek-proyek yang bakalan tetap sustain di tahun depan untuk menyambut yang namanya bulis trend ini adalah apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi waktu 2022 ya ini cukup cukup banyak sih masalah-masalah yang terjadi sebelumnya jadi mungkin lain kesempatan kita bahas juga soal ini ya kita review sekilas apa yang terjadi di 2022 kemarin Australia over text El Salvador to become for larger itu ATM hub nah ini ATM udah ada ATM kripto ya untuk El Salvador which is sebenarnya cukup baik memang progres disana sepertinya meskipun kemarin sempet ada ricu-ricu gitu tapi kayaknya tuh sih cuma masalah dari media aja yang mengambil sudut pandang yang sepertinya cukup cukup kontroversi lah bisa dibilang tapi menurutku sih upaya daripada El Salvador ini lumayan mungkin mereka enggak untung saat ini ya karena dari segi pembeliannya mungkin kemarin mereka belinya dipucuk atau gimana mereka dalam kondisi floating loss sepertinya tapi semoga dari segi komunitas kriptocurrency semoga adopsi yang terjadi ini bisa bisa menjadi sesuatu yang bakalan berkelanjutan di masa masa depannya terus 2023 kita akan melihat kematian untuk game play to earn siapa nih teman-teman yang masih bermain game play to earn saat ini kita dalam kondisi bear market which is memang kondisinya di tahun kemarin kan banyak tuh proyek-proyek game play to earn jadi setelah fase metaverse itu banyak sekali mempermunculan game-game play to earn ya mungkin ada teman-teman juga yang main nah teman-teman bisa perhatikan saat ini apakah proyek-proyek yang kalian mainkan itu masih ada saat ini terutama bagi teman-teman yang investing takutnya nanti proyek-proyek ini beneran kena yang namanya seleksi alam sehingga yang mungkin haks valuasinya turun ataukah dari developer gamenya pergi karena memang harga tokannya cenderung turun ya jadi ya kita akan lihat aja seperti apa apakah kedepannya game play to earn bakalan tetap bertahan di bear market saat ini ini dari Twitter dari plan B ya dia sharing lagi untuk hasil codingnya kalau kita lihat dari sini dari data ini sebenarnya Bitcoin itu berada di fase yang ijo-fase ijo ini biasanya fase mendekati level-level bottom temen-temen jadi kita lihat dari historinya sebelumnya di sini fase ijo bottom kemudian akan muncul fase apa sih namanya biru Tosca ya biru Tosca nah ini fase biru Tosca kemudian ungu baru merah kemudian kuning hijau lagi jadi sekarang kita berada di fase ijo which is ini beberapa kali memang menunjukkan di fase ijo ini merupakan titik bottom temen-temen jadi ini pandangan dari plan B tentu saja tidak akan selalu benar tapi kita bisa gunakan juga sebagai salah satu alternatif lah temen-temen jadi ya banyaklah data yang mereka post menunjukkan saat ini harga Bitcoin itu udah udah termasuk ke level-level bottomnya kita nggak tahu apakah benar-benar seperti itu kita akan coba lihat dia dari segi teknikalnya saat ini ini seperti apa kita masuk ke trading view by the gimana kondisi portfolio kalian apakah masih dalam kondisi floating loss temen-temen jadi ya memang saat ini kondisinya masih belum begitu baik ya buat market kita tahu sendiri banyak sekali projek-projek yang lagi downtrend bahkan downtrendnya enggak ngotak cukup signifikan lah bisa dibilang Oke kita akan bahas ya untuk teknikalnya kalau dari segi teknikal kemarin kita udah dapet closing ya untuk timeframe monthly dari timeframe monthly kemarin so far enggak bagus ya closingnya kita create candle merah dan saat ini kita ongoing membuat candle hijau kita enggak tahu apakah beneran bakalan hijau sampai akhir bulan ataukah ini hanya di awal-awal bulan saja tapi yang pasti Bitcoin udah mengalami kenaikan dari 16.500 sampai di 16.590-an jadi udah sedikit naiklah bisa dibilang kalau kita lihat dari pergerakannya nah ini mungkin bisa menjadi tanda bahwa selling pressure kembali melemah teman-teman kita disini bisa lihat dari riwayatnya selling pressure itu signifikan bahkan ketika Bitcoin di awal-awal bear market itu drop 123 3 candle artinya tiga bulan Bitcoin drop kemudian dua bulan kita sedikit recover retrace tapi enggak tinggi kemudian tiga bulan berikutnya kita drop sangat signifikan setelah itu sebulan kita recover kemudian kita drop 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 nah kalau kita perhatikan disini sebenarnya trend penurunan kita itu udah enggak se-extreme yang terjadi di awal-awal bear market artinya di posisi saat ini kita udah mulai ngerem teman-teman kita udah enggak sepanik yang terjadi di sini ya di setahun terakhir nah kondisinya saat ini sebenarnya cukup positif nih untuk kita melihat Bitcoin running ke bottom mencari level-level bottom so far mungkin dari segi teknikal saat ini kita masih belum ketemu belum kelihatan lah bisa dibilang dimana kira-kira akan menjadi bottom karena kita belum melihat candle konfirmasi di time frame monthly nya kita bisa lihat di time frame nah ini posisi Bitcoin di time frame 12 bulan atau satu tahun kalau kita lihat sih dari segi progressnya saat ini ini kondisi Bitcoin ini kurang baik ya kita membuat yang namanya Beris Engelving eh Mungkin ini aku bisa aktifkan untuk oke gimana logaritmi chart nah ini nah kalau dari logaritmi chart ini kita udah create satu candle Beris Engelving tanda penurunan teman-teman ini tidak terjadi di bear market sebelum-sebelumnya kita lihat tidak ada tanda bullish ataupun Beris Engelving ya bahkan di sini waktu crash di 2018 kita nggak dapat candle tersebut kita dapat candle nya di tahun 2022 ini bisa menjadi sebuah indikasi buruk juga teman-teman karena candle ini seringkali berujung pada bear market yang sangat berkepanjangan pertanyaannya apakah Bitcoin bakalan mengalami bear market yang sangat berkepanjangan ke depannya kalau kita lihat dari time frame 1 tahun ini kondisinya memang mencerminkan hal tersebut kita berpeluang untuk crash sangat-sangat dalam tapi aku sendiri nggak mau memastikan ini karena kita juga nggak tahu ya kita butuh yang namanya membangun optimisme di market juga tapi untuk peluang ke sana sepertinya ada dari time frame monthly pergerakan dari Bitcoin sendiri itu cenderung slowing down masih turun tapi udah mulai ngeram semoga dengan kondisi saat ini bakalan lebih positif buat kedepannya kalau dari satu hari kemarin kita kan closing nih untuk time frame daily kemarin closingnya nggak begitu baik tapi hari ini kalau kita bisa finish di kisaran 16600 itu bakal menjadi indikasi yang positif buat market teman-teman ya jadi so far kita masih sempat ngerem kemarin drop sampai 16300 tapi kita bisa sustain bertahan which is tandanya bagus tapi untuk perdagangan hari ini kalau kita bisa closing nih di kisaran 16600 itu bisa menjadi indikasi Bitcoin bakalan dapat momentum buat mengalami trend kenaikan tapi persentase keberhasilannya mungkin sangat kecil karena kalau kita lihat dari segi volume nggak banyak teman-teman jadi biasanya kalau market volumenya kecil itu bakalan susah naik ya meskipun kendalnya cukup baik untuk kita lihat nah di time frame 4 jam disini lebih jelas lagi Bitcoin sudah keluar dari yang namanya descending broadening wage kalau kita lihat sih dari segi polanya ini biasanya akan ending sama breakout memang endingnya sama breakout tapi apakah jamin kalau Bitcoinnya bakalan naik jadi ya ini sudah breakout ya kita sekarang lagi testing bertahan di level 16600 targetnya sih kita bisa tembus setidaknya bisa naik sampai 16700-16500 itu udah sebuah tanda yang cukup baik lah buat Bitcoin tapi kalau kita lihat dari breakout ini sebenarnya belum ideal buat kita melihat ini sebagai tanda bullish tapi dari indikator lain teman-teman bisa perhatikan beberapa candle yang ada disini which is ini di perdagangan kemarin di perdagangan kemarin volume perdagangannya cenderung besar ini ada akumulasi yang terjadi pada Bitcoin di pergerakan 16.480-an banyak sekali akumulasi yang terjadi tapi akumulasi yang terjadi itu sepertinya bukan dari smart money mungkin ada banyak spekulan yang masuk di harga tersebut sehingga kalau progres pergerakan Bitcoin bakal naik hari ini saya kira naiknya mungkin akan gak terlalu signifikan tinggi ya karena mungkin dari segi dana yang mereka punya para spekulan ini bisa menggerakkan harga tapi gak bakalan bisa sangat tinggi atau sustainability-nya gak akan tinggi jadi mereka juga gak punya banyak uang buat naikin market artinya market bisa naik cuman naiknya cenderung terbatas kita lihat juga nanti sama volume perdagangannya karena kita masuk di awal tahun kita belum melihat seperti apa pergerakan wujud daripada market saat ini apakah market sudah semakin optimis atau market justru masih pesimis sama Bitcoin jadi gitu aja buat Bitcoin so far kita perlu update lagi besok ya kalau dari beberapa indikasi seperti beberapa candle yang kita udah bahas di time frame 1 tahun itu gak bagus kita bikin bearish engulfing di tahun di time frame mandinya kita melihat kondisinya juga masih cenderung kurang baik ya kita belum melihat konfirmasi bullish terhadap Bitcoin tapi so far penurunan trend sudah mulai lebih baik ya penurunan selling pressure maksudnya itu udah semakin berkurang terus di time frame daily tadi kita juga masih cukup ambigu kita lihat aja dimana closing time frame daily saat ini apakah bisa di 16600 kalau dari 4 jamnya sendiri saya melihat peluangnya ada bullish yang kependek tapi kita juga harus didukung sama volume perdagangan yang naik oke gitu aja untuk pembahasan Bitcoin hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman kalau kalian punya pertanyaan lain punya coin lain untuk dianalisa boleh langsung tulis di kolom komentar sekian aja dan akhir kata saya Andre terima kasih selamat menikmati selamat menikmati